Terima kasih. Tidak ada. Baiklah. Berulang kali kalian mengatakan kalau Ayan tidak mau menikah dengan Humairah, tapi coba lihat bagaimana kenyataannya. Bahkan jika dia memberikan persetujuannya, apaku akan kasihan padanya? Apaku akan menikahkan mereka juga? Apakah kau bisa memberikan restu pada mereka? Kenapa diam? Jawab pertanyaanku. Bibi, berikan kesempatan Humairah untuk bicara. Kami berdua memang tidak pernah mau menikah. Jika dia menolak untuk memberikan persetujuannya, setidaknya bahasan ini tidak akan pernah berkembang lagi di keluarga. Tapi bagaimana kalau ternyata dia mau menikah denganmu? Apakah kau sendiri juga mau menikah dengan dia? Sampai jumpa. Jangan lupa. Pak Roky? Ya. Kau kehilangan ponsel dan iPad-mu karena aku. Ini sebagai gantinya. Tuhan, kan? Apa menurutmu aku tidak mampu? Tidak. Hanya ibu yang berpikir begitu. Aku pikir kau hanya membutuhkan ponsel. Oh. Jadi kau pikir aku tidak bisa hidup tanpa ponsel? Lalu aku akan mencari bantuan pada semua orang. Kau ingin menghabiskan waktu tiga hari tanpa aku. Tapi kita malah terjebak bersama di Manggalpur. Dan kau kehilangan ponsel dan iPad-mu karena aku. Jika kau terima ini, itu akan membuatku mengatasi rasa bersalahku. Kau adalah orang yang memberikan pendapat mengenai orang lain tanpa mengetahui tentang budaya dan nilai mereka. Sebenarnya, kau sedikit menghakimi. Tuhan, kan pikir kalau dia bisa menegurku, maka dia bisa menertawakan aku. Dan selalu mengejek apa yang kukatakan. Dan dia selalu mengharapkan aku untuk mematuhinya. Dan dia tetap sama, tidak pernah berubah. Kenapa kau hanya diam saja? Dan kenapa kalian juga diam? Kalau Humairah bersedia memberikan persetujuannya untuk menikah. Apa kau juga mau menikah dengan dia? Ya? Aku tahu, Humairah tidak akan memberikan persetujuannya untuk menikah. Jangan menghindar dari pertanyaannya, Ayan. Sekarang jawab pertanyaan bibimu itu. Ya, baiklah. Jika memang Humairah menyetujui untuk menikah, aku akan menikahinya. Tuhan, kan? Aku tidak bisa mengambil iPad dan ponselnya. Aku tidak membutuhkannya. Lebih baik simpan saja. Aku tidak bisa menerimanya. Oke. Pokoknya aku tidak ingin mendengar apapun. Aku tidak bisa menerimanya. Aku... Kau bilang apa? Aku datang untuk mengembalikan ini. Maksudku, aku akan menyimpannya di sini, dan aku akan pergi. Sesuai keinginanmu. Terima kasih. Maksudku, aku akan menikmati. Tidakbo, aku akan bagi jeleng. Tidak. Terima kasih. Aku harus menjauh darinya. Dia tidak ada artinya sama sekali. Sayang, kau jangan takut. Katakan pada kami. Apapun perasaanmu. Aku adalah kakaknya. Tapi aku tentu bisa jadi kekasihnya. Tolong pikirkan lagi, Humairah, daripada kau akan menyesalinya. Maukah kau menikah denganku? Sayang, katakan saja, nak. Kalau kau ingin menikah dengan Ayan, kau selalu ingin menikah dengan dia, kan? Ini kesempatanmu, Humairah. Katakan iya. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Menikah dengan Ayan. Menikah dengan Ayan. Terima kasih telah menonton. Itu yang terbaik, Badu. Asad, kau tidak bilang pada ibu apa yang terjadi di pernikahan. Dilawar menceritakannya pada ibu. Dia bilang kalau kau sangat menikmati upacara pernikahannya. Dilawar, aku masih ingat saat kau biasa merawat asad waktu kecil. Kalau kau tidak membantu kami saat itu, entah apa yang terjadi. Aku rasa tidak cukup hanya dengan berterima kasih saja. Aku menganggapmu sebagai adikku. Sudah tugasku untuk membantumu. Aku akan kembali. Baiklah. Kenapa kau datang ke sini? Aku dapat kabar jika Mariam datang ke Bhopal. Aku yakin dia mencoba menghubungi gadis yang sudah kau selamatkan itu. Aku tahu kau sudah menyelamatkan. Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tidak apa-apa. Dia bukan musuhku. Dan kau adalah kerabatku. Kau adalah kesayanganku. Aku hanya inginkan Mariam. Itu saja. Percayalah padaku. Aku tidak tahu di mana putrimu. Dan aku tidak peduli. Aku sangat percaya padamu. Tapi aku tidak percaya pada wanita dari luar negeri itu. Dan tinggal dengan keluar kamu. Dia tidak akan tinggal lama. Aku hanya ingin katakan kepada Amor Asad. Kabari aku jika kau punya berita apapun tentangnya. Dan kami juga akan terus mengawasnya. Kita pergi. Di lawan? Kau mau ke mana? Kenapa terburu-buru? Aku ada kerja. Nanti aku temui kau lagi. Selamat tinggal. Kalau begitu, aku akan mengantar. Terima kasih. Ya Allah. Ada apa denganmu, Tuhan Kan? Kenapa tadi kau melakukan itu? Jadi? Kau tidak ingin memberikan alasan apapun kenapa kau lakukan itu? Tuhan Kan, aku bicara denganmu. Tuhan Kan? Zoya, ada apa? Bibi? Apa Bibi pernah membawa Tuhan Kan ke rumah sakit jiwa? Ya Allah. Aku tidak pernah membawanya. Kenapa? Bibi harus membawanya. Bibi membuat kesalahan. Tuhan Kan? Tuhan Kan, aku ingin penjelasan dari perlakuanmu tadi padaku. Apakah kau bertemu Mariam atau menelponnya? Apa? Karena ayah Mariam. Dan anak buahnya datang kemari. Hah? Tuhan Kan, aku butuh perlindungan polisi. Telepon polisi lakukan sesuatu agar mereka tidak mengejarmu. Mereka tidak akan mengejarmu. Mereka sedang mencari Mariam. Dan aku harap kau tidak berhubungan dengan Mariam. Jika kau berhubungan dengannya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Maksudmu apa? Bahkan kau juga tidak. Dengar, ini masalah yang penting. Kau tahu mereka sangat berbahaya. Jadi jangan berpikir untuk membantu Mariam. Tolong katakan padaku kalau kau berhubungan dengannya. Tidak, Tuhan Kan. Kenapa aku akan berhubungan dengan Mariam? Kenapa kau selalu berpikiran kalau aku yang salah? Cuma itu yang aku ingin tahu. Kalau kau membantunya, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Tidak. Memangnya Tuhan Kan siapa? Kenapa aku berhubungan dengan Mariam? Terima kasih banyak, Nikat. Akhirnya kebenaran terungkap karenamu. Jelas-jelas, ibu dan ayah telah menganggap akulah yang bersalah. Mereka akan menghukumku untuk suatu kesalahan yang tidak pernah aku lakukan sama sekali. Tidak lagi, Kak. Ayan. Ayan. Tolong maafkan kami, ya, nak. Kami sudah menganggapmu bersalah. Iya, Ayan. Tolong maafkan kami. Apa yang sekarang terjadi, memang seharusnya terjadi. Nak, ibu berjanji. Ini tidak akan terjadi lagi, nak. Mulai sekarang, tidak akan pernah salah untuk memahamimu, nak. Kau memang benar, Sirin. Hal ini tidak akan terjadi lagi. Sekarang sebaiknya kita tinggalkan saja rumah ini, sebelum masalah besar terjadi. Kita akan pergi sebelum rahasia merusak kebahagiaan kita. Jadi kami putuskan, kami tidak tinggal di sini lagi. Apa yang ibu katakan? Semua orang kan bisa membuat kesalahan. Aku yakin rahasia juga merasa menyesal. Sesuatu yang dilakukan tanpa diketahui, itu disebut kesalahan. Tapi sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, adalah sebuah konspirasi. Sirin, bagaimana bisa kau memaafkan rahasia? Padahal, kau tahu sendiri apa yang sudah dilakukannya pada Ayan? Kalian sudah membuat kesalahan besar dengan tidak percaya pada anakmu sendiri. Untungnya Nikat memberitahu sebenarnya pada semua orang. Tapi kalian masih saja percaya pada rahasia dan tetap ingin menikahkan mereka berdua. cobalah untuk memahami situasi yang sebenarnya. Sekarang kita pergi saja. Tinggalkan rumah ini. Nenek, Nenek benar. Selama ini mereka telah mempermalukan kita. Dan kita hanya membiarkan mereka. Itu tidak akan pernah terjadi lagi. Kita harus mengambil beberapa tindakan. Ya Allah, ada orang. Aku yakin itu pasti Ayan adiknya Tuhan kan. Ya ampun. Beberapa hari yang lalu kan dia memarahiku bahwa dia melanggar janjinya karena aku. Sekarang dia malah bertemu dengan adiknya secara diam-diam di sini. Apa itu mungkin? Tidak. Aku punya puisi untuk itu. Amirkan mengatakan tidak ada yang dapat meningkatkan kesempurnaan. Amirkan mengatakan tidak ada yang dapat meningkatkan kesempurnaan. Sekarang aku akan menunjukkan pada Tuhan kan yang sebenarnya. yang dapat meningkatkan kesempurnaan. Pakai Hei, ini aku, Zoya. Kau tidak perlu bersembunyi dariku. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakan pada siapapun. Bangun, bangun. Halo? Kau bukan Ayan, ya? Halo? Ayan! Maria? Kau? Sedang apa kau di sini? Seperti suara Zoya. Zoya, aku tidak tahu harus kemana. Cuma kau yang bisa membantuku sampai aku bertemu dengan kakakku. Aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa menemukan alamatnya Asad dan datang ke sini. Mereka itu sangat berbahaya. Kau benar, Maryam. Mereka sangat berbahaya. Oh iya, apa kau tahu kalau ayahmu datang ke sini? Apa? Seseorang memberikan informasi kalau kau ada di Bupa. Siapa di sana?